KEMBALI BERSAMA FAKTA 6-2 Mula saat korban berjalan dengan wanita bernama Dewi di pinggir kali jalanan ini. Tiba-tiba seorang pria dari arah berlawanan menyiram mereka, menyiram keduanya dengan bensin dan membakarnya. Korban sobari yang terbakar sempat menceburkan diri di sungai, namun nyawanya tak terselamatkan. Sementara Dewi selamat, namun alami luka bakar cukup parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Guna mengungkap kasus ini sejumlah saksi di lokasi telah diperiksa. Di pasangan ini berdua, berjalan di pinggiran kali tiba-tiba ada pelaku datang menyiramkan bensin ke selatu korban. Karena mencegah terbakar, korban ini nyugurlah ke kali, sehingga kita tidak berselamatkan yang bantu waktunya. Saksi yang melihat kejadian ungkap, korban alami luka hampir di seluruh tubuhnya. Diduga pelaku pembakaran, tak lain mantan suami korban. Hingga saat ini polisi terus dalami penyelidikan dan mengejar pelaku pembakaran. Theo Harnan Fandi melaporkan untuk NET.